Pemisah Pansus Angket KPK DPR RI mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan menolak permohonan uji materi terkait Pansus Angket KPK DPR RI dengan menyatakan keberadaan Pansus KPK sah dan konstitusional. Pansus Angket KPK DPR RI mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan menolak permohonan uji materi terkait Pansus Angket KPK DPR RI dengan menyatakan keberadaan Pansus KPK sah dan konstitusional. Usai menghadiri pembacaan keputusan di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, anggota Pansus Hak Angket KPK DPR RI Arteria Dahlan menyampaikan, MK telah menjelaskan DPR sebagai representasi rakyat mempunyai wewenang mutlak melakukan fungsi pengawasan dan penyelidikan. Adapun KPK merupakan alat kelengkapan negara yang membantu Presiden dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan masuk dalam eksekutif sehingga seharusnya patuh terhadap Pansus Angket DPR RI. Kemudian dalam teori kelembagaan, berdasarkan teori kelembagaan manapun, tadi sudah diurai oleh lima orang Hakim Mahkamah Konstitusi, baik dalam konteks main organ, baik dalam konteks auxiliary organ, dijelaskan betul bahwa KPK adalah alat kelengkapan negara, pembantu Presiden di bidang penegakan hukum. Artinya apa? Masuk ke dalam rumpun eksekutif. Dengan demikian tunduk kepada hak angket yang diadakan oleh DPR RI. Anggota Pansus Hak Angket KPK DPR RI Arteria Dahlan menegaskan keberadaan Pansus Angket KPK untuk memperkuat sistem, kinerja, dan kelembagaan KPK sebagaimana DPR mendukung dalam konteks politik hukum dan anggaran agar KPK dapat menegakkan hukum dengan adil, proporsional, dan berkepastian. Bahwa terkait dengan putusan ini, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat. Apakah KPK mau hadir? Apakah KPK mau memberikan klarifikasi terkait dengan temuan penyimpangan-penyimpangan yang DPR temukan selama ini? Helmi Darmawan dan Teguh TVR Parlemen melaporkan.